Semangka mempunyai nama latin Citrullus lanatus, masuk dalam suku Cucurbitaceae yang merupakan tanaman rambat yang cocok ditanam di daerah tropis dan subtropis. Buah semangka merupakan buah yang memiliki rasa yang segar, manis, dan memiliki kendungan air yang cukup tinggi. Hal inilah yang membuat semangka sangat digemari oleh seluruh masyarakat dan dapat dibeli dengan mudah di pasar tradisional, kios buah-buahan, bahkan supermarket di Indonesia. Jenis media tanah yang disenangi oleh tanaman semangka adalah tanah yang mengandung bahan organik dan unsur hara tinggi, gembur, bersih dari gulmang. Kali pertama menanam semangka semenjak musim kemarau, di desa Cimanuk, kecamatan Cikalong, ternyata membuahkan hasil. Namun, ada satu kekurangan yang menghantui para petani, yakni ketersediaan air. Dalam kunjungannya, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tasik Malaya akan menganggarkan pada tahun 2020 untuk pembuatan sumur bor khusus bagi petani semangka di desa Cimanuk, kecamatan Cikalong. Kemarin kami komunikasi dengan masyarakat, tanaman semangka, tetap hujan, maka itu tanam padi. Nah, antisipasi kemarau ke depan, kita diantisipasi mudah-mudahan bisa masuk ke dalam manggaran 2020. Tanaman semangka dapat tumbuh maksimal pada pH normal, yaitu 6-7. Oleh karena itu, sebaiknya dulur-dulur rutin untuk melakukan pengecekan pH tanah. Apabila pH tanah asam atau di bawah 6, maka sebaiknya segera melakukan penaburan dolomite atau kapur pertanian agar pH tanah kembali normal. Terima kasih telah menonton!